Seorang pria berinisial Haka merampok toko jam tangan mewah di Pantai Indah Kapuk II, kota Tangerang, Bantan. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 8 Juni 2024. Kapit Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Arisham Indra dimengungkap bahwa Haka beraksi dengan modus pura-pura menjadi pembeli sebelum melancarkan aksinya. Ketika berpura-pura sebagai pembeli, Haka memang tidak menunjukkan gelagat aneh. Namun, ia tiba-tiba mengacungkan senjata tajam kepada tiga pria. Haka pun lantas melakukan aksinya sambil menodongkan senjata tajam kepada pegawai yang ada di dalam toko. Total ada 18 jam tangan mewah yang raib di bawah pelaku, mulai dari Rolex hingga Patek Pilip. Sedangkan pemilik toko menerita kerugian hingga 12,80 miliar rupiah akibat peristiwa tersebut. Haka kemudian berhasil diciduk polisi pada selasa 11 Juni 2024. Ia ditangkap di sebuah hotel di kawasan Cipanas, Cianjur, sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Polisi menemukan barang bukti berupa 12 jam tangan mewah dan pakaian yang dikenakan pelaku saat melancarkan aksinya. Kini Haka telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Haka terancam hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Tidak hanya Haka, polisi juga menangkap tiga orang lainnya yakni MAH, DK, dan TFC. Mereka terbukti membantu Haka untuk menjual barang hasil curian. Ketika tersangka disangkakan pasal 480 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara.